Dua politisi senior Yusuf Kala dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, turun gunung mendampingi capres nomor urut satu Anies Baswedan berkampanye di lapangan Tegalega Bandung, Jawa Barat minggu pagi kemarin. Keduanya optimistis capres-capres yang diusungnya bisa menang di pemilu 2024. Menurut Anies, kehadiran keduanya membawa pesan jernih agar negara ini tidak tergelincir pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga feudalisme. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebutkan pihaknya mengusung Anies karena yang terbaik dari calon yang ada. Sementara wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku optimistis Paslon Amin bisa meraih suara di atas 50% di Jawa Barat. Ini adalah semangatnya semangat kebangsaan, merah putih di atas segalanya, menjaga persatuan di atas segalanya, sambil menjaga agar Republik ini tidak tergelincir ke dalam praktik nepotisme, pada praktik feudalisme. Begini, dimana-mana, kita harapkan bisa di atas 50%. Sampai jumpa di atas 50%.